Ini harganya sangat emang, cuma puluhan ribu rupiah. Tunggu-tunggu-tunggu, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, selamat menikmati. Ini ngeringin sama nggak nih? Ngeringin juga nggak muter, teman. Ngeringin juga nggak ada reaksi nih. Lakukan yang termudah dahulu ya, termurah dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Cabu colokan. Habis itu teman-teman puter dulu, Pak. Diputer, kita ke area belakang. Pertama kali teman-teman buka di belakang. Buka bagian belakangnya, teman-teman. Bagian belakangnya ada 1, 2, 3 baut. Anda buka ke 3 baut itu. Buka baut 1 di situ, sebelah kanan, ceder. Buka baut yang kedua, ceder. Ini yang ketiga. Kita buka ketiga baut ini dulu ya. Ini merek SAP. Mereknya SAP, no. Mereknya SAP. Nah, tuh, SAP ya, teman-teman. Buka, ceder, pelan-pelan, Bang. Nah, tete-tete-tete-tete, seperti itu. Pertama kali yang teman-teman lakukan adalah Anda cek dulu perkabelan, ya. Anda cek dulu perkabelannya, teman-teman. Anda harus pastikan, tidak boleh satupun ada kabel yang putus, ya. Aman, Pak, semuanya? Ya. Aman, ya. Kalau misalnya Anda tes di perkabelan ini, nggak ada satupun yang putus, teman-teman lakukan pengetesan terhadap barang ini, nih. Nah, nih. Anda tes barang ini, nih. Nah, nih. Namanya apa itu? Namanya adalah kapasitor, ya. Ini yang dibilang-bilang kapasitor. Perhatikan bentuknya, bentuknya kayak gelas, kadang warna putih, kadang warna abu-abu, kadang warna, apa Bang, hitam, ya. Kadang warna merah, ya. Bentuknya sama, fungsinya sama. Ya. Namanya apa? Namanya adalah kapasitor. Bagaimana cara ngeceknya? Perhatikan baik-baik. Pertama kali teman-teman urut dulu kabel yang mengarah ke dinamo pencuci. Dibuka dulu solasinya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Kita untuk tahu dari kapasitor ini yang pencuci yang mana, kita tinggal ambil dinamo pencuci. Perhatikan kabel dinamo pencuci. Ini adalah kabel yang dari dinamo pencuci, nih. Nah, tuh. Ini dinamo pencuci, ini dinamo pengering, ya, teman-teman, ya. Pencuci ini cari kabelnya. Kan kabelnya tiga biji, no? Nah, tuh yang dipegang. Nah, tuh. Urut. Mana di antara tiga kabel itu yang mengarah ke barang ini, nih. Nah, itu namanya kapasitor pencuci. Kita fokus ke warna merah. Solong diurut warna merah dari dinamo pencuci. Nah, tet. Tet, 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 tet. Nah, nih. Ke barang ini, nih. Yang warna merah ke barang ini. Oke, artinya merah ini adalah kapasitor pencuci, bang. Ini kita potong, teman-teman, nih. Nah. Nah, potong. Kemudian satu lagi warna biru kita tes. Biru perhatikan. Biru jeder, tet. Biru tuh, tet. Nah, nih. Larik ke sini, nih. Berarti ini, yang kuning ini berarti kapasitor pencuci ini kita potong. Nah, nih. Jadi, kita udah dapet dua kabel, nih. Nah, kalau yang ini nggak usah diurusin. Kalau yang ini nggak usah diurusin. Ini untuk pengering. Kapasitor pencuci ini kita tes. Ini kita kupas, saya korek. Kita bakar, ya, teman-teman. Jadi, kabel yang dari kapasitor itu kita bakar. Kemudian, masukkan ke setrum, angkat adu. Kalau dia hantamannya kuat, berarti bagus. Tapi kalau hantamannya nggak kuat, berarti nggak bagus. Masuk. Masuk. Angkat. Aduh. Harusnya di sini ada percikan api, teman-teman. Kalau kapasitor yang normal, harusnya ada percikan api. Sekarang kita akan ganti dengan kapasitor yang baru. Kita tes dulu, Kak. Kapasitor abang. Nah, ini kapasitor yang baru. Kita ukur, kita adu juga. Pakai cara yang sama tadi. Masuk, angkat, adu. Apakah ada percikan atau tidak, perhatikan baik-baik. Masuk. Nah, tuh. Ada bunyi, Bang, ya. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Angkat, adu. Nah, tuh. Teman-teman kedengeran ya, ada suara ya. Masuk, angkat, adu. Nah, tuh. Ini baru bagus. Karena apa? Karena pada saat diadu, dia ada percikan. Jeder. Sekarang kita pasang, Bang. Cukup abang pasang ini aja ya, Bang, ya. Merah sama kuning. Pasang yang merah. Nah. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini, Bang. Bolak-balik boleh nggak, Mas Ande? Maksudnya gimana? Kuning ketuker ke sini. Merah ketuker ke sana. Jawabannya adalah boleh. Bolak-balik nggak apa-apa. Nah, kuning cakep. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita akan tes. Lanjutnya kita isolasi dulu, Bang, biar aman. Nah, isolasi jeder. Kita akan pasang. Apakah dia normal kembali, apa tidak? Perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan colokin. Apakah yang akan terjadi? Satu, dua, tiga, colok. Colok jeder. Kemudian kita akan nyalakan. Nah, Rok. Sudah mantap ya. Ini nggak usah kita bantu lagi pakai tangan. Sudah mau muter dia. Kanan. Kiri, Bang. Kiri. Kiri. Sekarang-kanan coba. Kanan-kanan. Kanan-kanan. Kanan. Nah. Sudah mantap ya, teman-teman ya. Tandanya apa? Tandanya Mas Radha sudah tuntas, teman-teman. Ini harganya sangat emang. Cuma puluhan ribu rupiah. Kalau teman-teman yang ingin tahu bengkernya dari Tatum, ketikanya di Google Map, Android Tatum. Terima kasih. Terima kasih.